Penyerangan sudah dimulai ini. Penyerangan apa? Panjang ceritanya. Sebentar. Ini terkena, aku tidak ada yang ngabarin. Mau nelepon fansnya? Ya Allah. Bapak mau baca SMS? SMS dari fansnya? Bukan. Dari siapa? Dari aku. Mau lihat? Enggak. Cung. Cinta Bapak buat itu. Gombal. Ibu mau ke warung koswara dulu. Bapak jangan macam-macam. Iya. Awas kalau boong. Ingat umur. Iya. Malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan macem-macem. Iuuu. Kan saya udah bilang, Cek. Kalau Ceyoyo mau ngomong sama Pak Ustadz, atau Kang Karnadi sama Claudia, silahkan aja tuh. Kamu. Kamu tuh nantangin saya, Ati. Harusnya kamu sendiri yang ngomong langsung sama Pak Ustadz. Kamu kasih tau kalau Atika itu berangkat dari kantor kamu. Atau kamu dateng ke rumahnya Karnadi langsung. Minta maaf sama Karnadi dan Claudia. Saya niatnya juga udah begitu, Cek. Tapi kan keburu Ceyoyonya marah-marah dateng kesini. Saya tuh bukannya marah. Kamu tuh udah ngacauin semuanya, Ati. Harusnya kamu kan tau dong cara mainnya kantor PJTK itu seperti apa. Tapi kalau itu kayaknya kamu tuh sengaja emang mau ngancurin saya, ya? Ya Allah, Cek. Mikirnya kejauhan, Atu. Mendingan sekarang teh kita mikirin Cia Lilis. Apa kabar Cia Lilis, Cek? Nggak usah ngalihin pembicaraan. Astagfirwajim. Cek Yoyo udah nggak peduli sama Cia Lilis? Kalau saya nggak peduli, saya nggak akan jauh-jauh nyari ke Hongkong sampe ke Makau segala. Tapi kan belum ketemu, Cek. Astagfirullahaladzim. Ini perempuannya jahat banget ya mulutnya ya. Ini bener kamu tuh pinter banget ngomongnya, Ati. Ya Allah, Cek. Jangan gitu, Atu. Saya kan cuma ngomong kenyataan. Kalau kamu nantamin saya, saya ladenin. Kamu jual, saya beli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coyoyonya mana, Cek? Coyoyonya ada perlu katanya komandan jadi buru-buru. Terus ini? Ya udah, komandan aja yang minum ya. Ya kalau dua gelas kembung, Atu, Cek. Sini Atu, kita minum berdua. Saya temenin ya. Sambil ngobrol kita minum berdua. Tengar. Tengar. Tengar.